Sub indo by broth3rmax 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 Tapi Mortalty terbalu saat tepuh Lutfi dipecahkan begitu saja. Lutfi harus tumbang di tangan Daniel Sayang belakang. Sosok Samuel pun harus hilang menyusul. Empat pemain dari Onyx, RodiG. RRQ Senat, apakah mereka melihat base yang terbuka ke luar? Apakah dia bisa defend? Karena Hikron, Yes, sudah play Rx Foden, RRQ, The Kings of Kings. Lear Dragon nampaknya masih ditahan. Dan mereka mau commit fight di sini. Ya, saudara King Senat berlikar dari Lutfi. Ritz keren, Lona, Rex, Bowser, Eternal, Dot, dan Rex, Lona. Berhasil dikil dengan area 1, Boshadu, Kiru, Nice, God. Terseta dari Onyx, RodiG, tapi Nice, ManiSma. Dari Aran, Kill Sam, lihat bagaimana tiga pemain dari Onyx. Harus tumbang begitu saja, empat pemain tewas untuk satu. Hmm, nampaknya masih coba untuk main amalkan. Karena nampaknya ada tabrakan. Dan damage dari Tarumbak, Ernie, santu. Buai mortal yang terbuka untuk mudah biasa di pencegahkan begitu saja. Dan damage dari Toy, mampu untuk posisi kata. Oh... 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 Yang lagi-lagi membatalkan sambil tubang dan Tiaso gimana Toy? Dengan adanya Blasing Druid More Offensive dan juga Resort Skill. Dan Resort of Rexelona, empat pemain tubang dari Onyx Prodigy dan Base-nya pun ter-rex-bull. Untuk pemain-pemain dari RRQ Sena. Lebih gak dikasih pulang, Base terbuka. This is it, the Kings of Kings. Tampaknya mereka mengamankan Grand Final Ticket. Lawan Bigitor Beta. Ya, sini dia please to welcome. Semuanya dari RRQ Sena kayaknya harus mundur terlebih dahulu. Oke, walaupun ada Don ya. Memantau dan Final Slash. Pusat meninggal fliketir tawa dan chain di samping sana. Saman Force tapi lihat bagaimana pilih yang bisa menambahkan diri. Dan sekarang ada RRQ Sena. Pencurihan terhadap Lord Pedang. Benda berhasil tapi tidak bagaimana waktunya. Terjepit, menisahkan Marzi sendirian. Dan Marzi tidak bisa berkutik. Nah, mereka unggul. Berarti merebut 5.000 dan Don. Nakal banget Don ya. Dilihat mengejar karena Risa. Saman Force mulai dibuka. Oh, Freaker. Gak selamatkan Quatshedo deh juga. Ada Shedong yang masuk dalam tubuhnya. Washy Fall. Bahkan di target berikut. Tapi Lins masih bisa kabur dengan apa? Tolop suaranya. Tapi tidak. Dengan ada EJ. Dia tidak ada Quatshedo untuk sekarang. Dan momennya tepat. Hold on Quatshedo hadir. Dia kabur. Tapi Lins dalam keadaan tidak percaya. Kesososokan kodexnya bahkan Marzi. Menjadi korban kedua. Menjisahkan Washy Fall. Lahan-lahan nih. Ini benar-benar digerogosin semua turretnya. Inisiasi. Tapi Tyrony Fester. Race-nya konek. Menuju ke arah satu player yang itu Don. Tapi Risa. Terbuka spesinya di tangan Z. Dan hilang. Sudah begitu juga Washy Fall Marzi. 1v1 situation toy. Pendangan umpan lambung. Menuju ke arah Marzi. Dan Marzi yang tumbang. Diselesaikan dengan sangat baik oleh Arfisena. Dan sekarang targeting mereka. Makin lebih berbahaya lagi. Walaupun ada Spiro Misery. Tapi Dominator Disset. Tujuk arah belakang. Bidya. Nggak bisa berkuti. Bahkan Washy Fall juga tidak bisa berkembing. Dan yang bagaimana di arah atas. Base to Red bakal dihabiskan. Oke. Satu persatu Base to Red bakal didobrak. Tapi lihat bagaimana Danielsa lagi-lagi melakukan outplay. Satu Montes dan sekarang Risa ditabrak. Masalah besar terjadi. Sekadar Lins dan Maya dan Risa. Dan akhirnya dua player tersebut. Menjadi pendutup keadaan 2-0. Lagi dan Turtle sekarang udah mulai dikontes. Bahkan Marzi udah join. Tapi dengan adanya Pramodis. Wocen. Mencuri karna Turtle tapi melihat bagaimana Washy Paul. Dengan hadiah Spiro Palpa. Bahkan sekarang Marzi-nya bersuat dipuka. Tapi Deves dari Jack gak bisa dibentuk lagi. Bahkan sekarang Washy Paul ketinggalan. Dambang Force dan juga Kronodes. Mematikan bagi diri dan bahkan Lins. Menjadi korban berikutnya. Risa dicari gak sih? Dicari. Uh Rizanya. Bakal coba headwind ke Rexlona. Bakal ikuti sense. Bersambar dengan Flicker. Bakal bisa all in. Kepada Lord yang sekarang. Oh Martin. Perluakan dari Marzi-nya. Bakal dikejar. Masih ada Penjas. Tapi Don. Naik pada daya. Rasul mendapatkan karena Marzi. Timpai dan terpisah. Oh oh. Tidak ada masalah. Stung. Oh oh. Kretrius dan tidak ada. Bakal sekarang ditarikkan di area-nya di Pancasman. Risa juga gak bisa bertahan lebih lama lagi. Oke. Tiga pemain hilang. Berawal dari Netherrealm. Seperti harus mundur. Dia mau coba kembali. Koncil, koncil. Koncil karena belakang Bin yang coba untuk mengejar. Happy Spin gak kena apa-apa. Karena ada Black Spinner yang kona. Bakal dibalikan keadaannya. Dan Ram mencoba untuk kembali. Tapi keras mau. Off take. Dikkat ketiga. Wither Crown dan akhirnya Bin. Menjadi korban. Bakal dari Lins juga gak selamat. Denai pun denai. Parsi sudah hilang dari Immortal. Bahkan Risa yang gak ditahukan kembali ke mana-mana. Dan akhirnya Risa lah yang tidak selamat. Menunjukkanlah Wipeout. Wasipau. Pegilah kedua Immortal Linti. Tapi Best Nureth masih menjadi kawan. Bagi Arachis Sena. Dan akhirnya. Sampai ke arah Lordnya. Ya dan ini juga damage dari Lordnya udah mulai kerasa ya. Chen bakal coba untuk bertahan. Tapi Lins akan cari momen one charge. One charge-nya konek. Tapi lihat di arah belakangnya Bin. Dikkatannya Wind of Nature. Tapi dia masih bisa mencari. Tapi tidak dikaren Linsnya. Bakal Bin. Diselesaikan Bin ya. Bin ya tertumpuk Tuna dan Lord. Bakal didapatkan. Arachis Sena. Dan kebetulan. Ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. Dua pemain yang hilang. Damage dari Rexelonanya ini loh. Yang bisa menembus Wind of Nature dari Binnya. Dan jangan lupakan teru Damage Alpha. Gua rasa ya kalau memang Arachis cukup percaya diri. Tuker Chen dan juga Pin. Kayaknya itu bisa. Jadi solusi dah. Oh ditangkep. Wah. Wasipol jarak belakang. Rexelonanya bakal coba untuk di defense. Tapi ternyata Harga. Masih sempat. Hilang. Sudah Wasipol. Dia jahatnya digagalkan. Bahkan Toi kali ini. Walaupun tidak ada Harga. Dia masih coba untuk fokus. Mengacur kapasitas dari top lane. Oke bakal ditabrak lagi. Wah. Wah Pinnya udah bener-bener sekarat. Masih dalam masalah. Ini bisa menjadi endgame. Toya menambahkan point kill. Best student dibuka entropi untuk defensive. Bakal sekarang ikutkan. Gagal Arachis Sena. Wow. Arachis. Yang akhirnya membuat Arachis Sena menjadi juara MDL ID season yang ke-10. Dan please welcome the new champion. Kutukan berakhir. Kutukan runner-up. Tidak mempan di season ini. Dan juara baru di MDL Indonesia season yang ke-10. Sampai jumpa. Terima kasih.